Ya, seperti biasa, setiap akhir pekan, Berita Satu View akan mengangkat topik atau isu yang paling banyak diberitakan media masa nasional. Dalam sepekan ini, media banyak menyoroti terkait ditundanya kompetisi tahta tertinggi Indonesia QNB League musim 2015. Selain itu, tertangkap tangannya oknum match fixing atau pengaturan pertandingan. Dan yang terakhir, merosotnya posisi Indonesia di ranking FIFA. Untuk membahasnya sudah hadir di studio adalah dari Sports1.com, ada Mas Estu Santoso, dan juga dari Goal.com ada Mas Raik Satana. Apa kabar, Bapak-Bapak? Terima kasih sudah hadir di studio kali hari ini. Oke, kalau kita bicara mengenai ditundanya QNB League, seberapa tepat ini menjadi sebuah keputusan yang mau tidak mau harus dihadapi oleh pecinta sepak bola di Indonesia. Saya ke Mas Estu terlebih dahulu. Seperti apa, Mas? Ini drama tujuh babak yang nggak kelar-kelar sebenarnya. Sejak, lebih tepatnya sejak terakhir kita gagal di Piala FF 2010, sejak itu sampai sekarang ada suksesi, ada pecah kompetisi, dan ini belum puncak menurut saya. Kalau ini nggak ada yang move on, nggak ada yang menyadari, nggak ada yang non-to-earth, ya akan kayak gini sampai entah kapan. Dan korbannya, pemain jelas, penonton sepak bola jelas. Kalau pengurus kan nggak main, nggak capek, nggak nonton. Jadi ini bagi saya, ini bagian dari drama yang nggak kelar-kelar itu. Tepat atau nggak? Bukan tepat atau nggak, tepat sebenarnya. Karena ini drama, jadi drama itu harus diselesai, ditamatin dulu, dimulai lagi. Nah, itu solusinya yang harus semuanya harus memakai prinsip dasar olahraga, sportifitas. Menurut saya sih seperti itu. Oke. Diurai satu-satu, sebetulnya sejauh mana proses menunda sampai dengan waktu yang belum ditutupkan ini, menjadi satu proses awal untuk menuju ke satu solusi yang kemudian nanti akan didapatkan. Saya ke Mas Rais. Kalau bicara solusi, kalau misalnya dari antara pemerintah dengan dari federasinya sendiri belum ada titik temu, itu tidak akan menemukan solusi. Karena di sini mungkin terlihat dari masing-masing ego, masing-masing. Yang kita lihat di sini, yang satu pemerintah bersikeras, ingin berjalan dengan 16 klub, karena dua klubnya masih belum direkomendasi. Kemudian yang dari sisi PSSI-nya ingin tetap berjalan dengan 18 klub, itu pun sudah berdasarkan arahan dari FIFA sendiri. Kalau PSSI sendiri merasa dilema, kalau misalkan mereka tidak mengikuti arahan FIFA, mereka bisa dibukukan. Oke. Bisa disangsi ya. Dengan jumlah klub yang ikut Liga dan 18. Kalau misalkan mengikut dengan 16 ya, kalau misalkan mengikut dengan 16 berarti mereka tidak mengikuti arahan dari FIFA, karena sudah dilaporkan 18 klub. Tapi kalau mengikuti arahan FIFA, mereka pun diancam dibukukan oleh Mempora. Sejauh ini, itu yang harusnya bisa duduk bersama, bagaimana solusinya, harus dicari dengan sebaik-baiknya. Mungkin ini suatu langkah perlawanan lagi dari klub-klub untuk menunda dari kompetisi ini, melihat situasi yang terjadi sekarang. Liga sudah sempat berjalan, namun ini kemudian menjadi satu masalah yang akhirnya menunda Liga ini untuk lanjut gitu. Apakah ini kemudian sebaiknya menjadi satu masalah yang selesai sebelum Liga mulai? Atau seperti apa, Mas Teslu? Ya, masalah dimulai, bukan dimulai, masalah yang terbaru ini dimulai dengan dua klub tidak mendapat rekomendasi dari Mempora. Tetapi, aturannya, klub itu kan tidak pernah berafiliasi kepada siapapun, kecuali pada federasi. Nah, yang menjadi dilema adalah, FIFA itu di kolong jagat manapun, tahunya federasi negara itu, bukan pemerintah negara itu. Oke, artinya ini adalah PSSI gitu ya? Tetapi ini BOPI atau badan yang lain, apa ya, bukan terintervensi, dia ingin menegakkan aturan sesuai aturan negara. Nah, sebenarnya kalau kedua pihak itu menyadari, sportif, tidak punya efek, taruhlah ngomong politik praktis lah gitu. Saya nggak nuduh, satu-satunya pakai politik praktis, nggak nuduh ya. Tapi indikasi mengarah ke situ itu besar gitu loh. Nah, itu akan selesai sebenarnya, gampang masalahnya. Karena kalau kita tahu, nggak cuma kita kok yang bermasalah dengan federasi, Nigeria sekarang kompetisinya mundur, nggak mulai-mulai karena federasi bermasalah, karena ada intervensi. Tetapi, Nigeria masih masuk piala dunia kemarin gitu, masih ada pride gitu. Kita boroboro piala dunia. Jualan piala dunia, aja nggak gitu loh. Nah, tetapi kembali lagi, nah, ini Liga ini tertinggi, menyangkut aja bidut orang banyak. Semua mulai dari, apa, mulai dari tukang roti, sampai pemain bula, sampai segala macam di stadion ada ya. Tetapi kembali lagi, Liga ini berada di negara Indonesia yang punya aturan hukum tersendiri. Contoh, pajak nggak mungkin diatur FIFA, diatur negara. Kesejahteraan, aturan buruh segala macam, diatur oleh negara. Nah, tetapi FIFA mengatur aturan tentang pemain. Nah, ini sebenarnya bisa dikompromikan menjadi satu, kalau mereka mau, mau itu loh. Satu alasan mengapa kemudian Bopi tidak merekomendasikan Are Makronus dan juga Persebaya Surabaya adalah terkait dengan dualisme kepemilikan. Ini kemudian akan berefek terhadap kesejahteraan pemain. Anda melihat ini sebagai satu hal yang diperbolehkan karena memang alasannya terkait dengan kesejahteraan pemain atau seperti apa sebetulnya? Sebenarnya ada dua hal. Nggak cuma Are Makronus dan Persebaya yang untuk kesejahteraan pemain. Hampir semua klub di Indonesia mungkin lima tahun terakhir ini, kalau di satu-satu ya, kalau kita ambil satu-satu, semua tim punya utang ke pemain. Itu satu, itu masalah satu. Tetapi masalah Are Makronus dan Persebaya ini kan katanya faktor legalitas. Legalitas segala macam. Nah, kalau alasannya tentang kesejahteraan, nggak cuma dua ini yang kena. Tapi kalau masalah legalitas... Harusnya banyak, lebih banyak yang kena. Lebih banyak, jauh lebih banyak. Termasuk nanti pajak segala macam, itu lebih banyak. Bahkan mungkin ada yang dijublosin ke penjara karena tidak bayar pajak atau segala macam. Mungkin seperti itu ya. Mungkin akan ada banyak klub-klub lain atau kasus-kasus lain, masalah-masalah lain yang nanti bermunculan dari sini. Mas Rais, sejauh mana pemerintah bisa mengintervensi sebetulnya? Federasi Persepak Bolaan sebetulnya. Kalau dibilang bisa intervensi, ya tidak bisa intervensi. Karena sekali intervensi, maka itu akan dibentikan FIFA. Itu sudah pasti. Karena FIFA sangat anti sekali dengan namanya intervensi ya. Di sini, yang diperlukan adalah sinergi sebenarnya. Antara aturan dari FIFA dengan aturan dari peraturan perundangan yang ada di Indonesia. Itu yang harus disinergikan. Bagaimana supaya kompetisi ini berjalan dengan sesuai aturan. Oke, kita apresiasi dari sikap mempora yang saat ini gitu loh. Ingin, ya memang kita ketahui lah. Sejak dari 2008-2009, masalah aspek lisensi yang lima itu sampai saat ini pun masih belum beres. Memang harus ditegakkan itu kita apresiasi. Tapi jangan sampai juga menimbulkan semacam status ganda. Sorry, standar ganda. Standar ganda ini bisa dilihat dari misalkan untuk tim-tim yang diloloskan ya. Pertama, mereka memverifikasi untuk yang masalah tunggakan gaji, lalu finansial. Di ujung-ujungnya, yang masalah tunggakan gaji yang belum beres tetap dikasih izin. Dan dikasih toleransi gitu loh. Contoh misalkan PBR yang masih ada tunggakan gaji, tetap mereka dikasih izin. Infrastruktur pun masih belum jelas sampai sekarang. Untuk kandang sendiri masih, itu salah satu aspek utama. Tapi tetap diloloskan. Sementara yang masalah aspek legalitas, kenapa tidak dikasih toleransi itu juga? Walaupun ini memang sangat penting, aspek seperti ini gitu loh. Ini jangan sampai timbul jadi kesan di masyarakat, ini ada apa gitu. Seberapa parah ketika akhirnya legalitas sebuah klub sepak bola, apa namanya, menjadi satu hal yang tidak terpenuhi? Mas Estu. Ya, kalau menurut saya legalitas ini kan, ini pengelolaan. Misalnya, tim A, yang mengelola PT A. Nah, legalitas PT A, kalau timnya nggak salah. Nah, tapi PT ini yang harus di, ini si PT A ini udah memenuhi aspek sebagai perusahaan belum? Itu yang paling penting. Nah, kalau ketika tim ini belum menemukan aspek sebagai perusahaannya, nah itu yang harus di, negara bisa campur PT ini, bukan timnya. Gitu loh. Jadi, negara tidak akan tidak akan merah kecampur tangan ke PSSI, tapi ngurusin PT-nya. Misalnya, saya punya klub, saya punya PT Estu misalnya, nanganin persija lah taruhnya seperti itu. Ternyata PSSI Estu itu bodoh. Ya, saya ditangkap sebagai Estu, bukan sebagai persijanya. Gitu loh. Artinya, sebaiknya klub masih tetap bisa ikut kompetisi gitu. Tanpa harus akhirnya menunda kompetisi ini, dan juga berdampak terhadap klub-klub yang lain. Kemudian juga kontrak pemain juga, ada yang sudah habis, dan juga harus diperpanjang, artinya akan ada dana lagi gitu ya. Oke, kita masih ada beberapa segmen, nanti kita akan bahas ini sedikit, kemudian kita masuk ke bahasan lain. Usai Jeddah, kemudian kami akan segera kembali.